Atta Halilintar beri tantangan ke Fuji Utami alias Fuji tanding bulu tangkis minggu ini usai kalahkan tim Torik di pertandingan bulu tangkis. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji berhasil menjadi juara dalam pertandingan bulu tangkis yang diadakan KW Entertainment di tenis Indor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bersama dengan sang kakak, Fadli Faisal, Fuji berhasil mengalahkan Christy dan Gabriel Prince, yang bermain di bawah tim Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar. Tentunya, Fuji tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang diraih. Padahal sebelumnya, ia sempat ragu lantaran kondisi Fadli Faisal yang telah terlihat kelelahan mengimbang irit melawan mereka. Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya ai, Fadli, udah capek banget. Tapi alhamdulillah, menang, ungkap Fuji sembari tersenyum. Adapun dalam pertandingan bulu tangkis tersebut, Fuji sangat mengandalkan kehalian sang kakak. Hal itu lantaran Fuji merasa cukup kesulitan menghadapi serangan dari lawan. Koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau. Gak bisa lihat apa-apa, paparnya. Lebih lanjut, Fuji mengakui juga jika persiapannya untuk mengikuti turnamen ini kurang matang. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, beber Fuji. Selain itu, Fuji juga mengungkap jika kemenangannya tersebut merupakan hasil doa dari Haji Faisal dan Dewi Zuryati selaku orang tuanya. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Di akhir kata, Fuji juga turut mengapresiasi dukungan para penggemar yang turut hadir memberikan semangat selama pertandingan berlangsung. Aku gak nyangka mereka bakal serama itu, tandas Fuji. Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut, Fuji kembali dipertemukan dengan sang mantan kekasih Tarik Halilintar dan tunangannya, Aliah Masaid. Momen pertemuan itu banyak mencuri perhatian warganet lantaran sikap Fuji yang dinilai salah tingkah. Adapun saat Aliah dan Tarik memasuki area lapangan, Fuji yang tengah duduk di bangku pemain langsung menyibukkan diri dengan berinteraksi dengan para penggemarnya. Hal itu membuat banyak warganet yang berspekulasi jika Fuji belum move on dari adik ipar Aurel Hermansyah tersebut, selain itu permasalahan menimpa selebgram Fuji anti-utami alias Fuji di tengah rencana Tarik Halilintar mau menikahi Aliah Masaid. Memang, sosok Fuji ikut tersorot saat Tarik Halilintar resmi melamar Aliah Masaid. Namun ternyata, Fuji tak sakit hati pada adik Atta Halilintar itu. Hanya ada satu sosok pria yang membuatnya sangat sakit hati dan dibencinya. Sosok pria itu adalah mantan manajernya, Batara Ageng. Batara Ageng kini sudah ditangkap polisi terkait kasus tilap dana RP 1, 3 miliar. Pengakuan itu diungkap anak Haji Faisal ini melalui unggahan Instagram story ini. Nggak pernah benci dan trauma sama orang, kecuali manusia satu ini. Enjoy ya di dalam, penjara, sana. Semoga tidur dengan nyenyak, tulis Fuji, Jumat, 5 Juli 2024. Fuji mengaku masih merasa sakit hati dengan semua perilaku dan kebohongan Batara Ageng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.